Jan Farid bermaksud untuk menemui Menkumham, yaitu Yasona Lawli, di mana pertemuan berlangsung tertutup bagi media. Jan juga meminta Lawli untuk mencabut DPPP3 hasil Muktamar Pondok Gede dan segera mengesahkan ke pengurusan Muktamar Jakarta pimpinannya. Berdasarkan surat keterangan resmi dari PT UN, serta putusan kasasi Mahkamah Agung, Jan Farid mengklaim kubunya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Meski demikian, Kemenkumham sebagai tergugat masih akan mengkaji keputusan itu. Dualisme Partai Persatuan Pembangunan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun lamanya. Aksi saling gugat berujung pada SK Kemenkumham yang mengesahkan ke pengurusan Roma Hurmuzi. Jan kembali melayangkan gugatan pada Oktober lalu di tahun 2016 dan pada selasa kemarin Majelis Hakim mengabulkan gugatan Jan secara keseluruhan. Terus menyampaikan juga putusan petun, yang dua putusan petun hari ini menghadap beliau langsung dengan mengharapkan beliau untuk bisa mensyahkan ke pengurusan Muktamar Jakarta. Karena selain tiga keputusan itu, itu pun sudah ada payung besarnya, payung besarnya yaitu keputusan Mahkamah Agung 601.